Dalam rangka menjaga lingkungan di kawasan pesisir, dengan didampingi orang tuanya, anak-anak sekitar pesisir bersama dengan pengelola pantai Pulau Santan melaksanakan penanaman ratusan pohon mangrove. Negara Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan terbentang dari Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, patutlah kita menjaga kondisi lingkungan di kawasan pantai agar supaya tetap terjaga. Masyarakat wilayah daerah pesisir dalam kesempatan ini memberikan sumbang si untuk menanam ratusan bibit mangrove di kawasan pesisir Pulau Santan. Tak hanya itu saja, dalam kegiatan minggu pagi tersebut juga dilakukan pengembang biakan mangrove dengan cara mencangkok tanaman yang nantinya apabila sudah tumbuh dapat ditanam kembali untuk mengganti tanaman mangrove yang sudah tua dan lahan di sekitar pantai yang masih kosong. Fatmawati selaku koordinator menyampaikan lingkungan pantai harus dipenuhi dengan pohon mangrove untuk menjaga abrasi dan bahaya angin kencang yang berhembus. Sehingga dirinya menginisiasi untuk menanam ratusan pohon mangrove di kawasan Pulau Santan yang ada di Banyuwangi ini. Karena kami tidak jauh dari Pulau Santan, jadi kami sebagai anak pesisir harus peduli dan menanamkan kecintaan dan melindungi lingkungan sejak usia dini. Dan anak-anak dengan keluarganya saya ajak untuk menanam pohon mangrove sebanyak 163 pohon. Harapannya pohon ini tumbuh berkembang, mengiringi tumbuh kembang anak-anak. Dan anak-anak akan terus memantau hingga dia kelak dewasa mana tanaman yang mereka tanam, semoga tidak bisa. Dan misalnya ada yang mati, mereka juga harus tahu kenapa mati, kenapa apa yang harus dilakukan, kenapa mereka melakukan ini. Ternyata kelak kalau dewasa kan mereka bangga. Itu tanaman ku sejak kecil, karena ada dokumentasi dan ada komunikasi dengan keluarganya. Jadi ayah ibunya kan bisa saling bercerita dengan anaknya. Mohamed Ihsad, JTV